Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bapak ibu dan teman-teman sekalian Jumpa lagi bareng saya Kang Abi Pada kesempatan kali ini saya akan share cara untuk mencopot atau menginstall aplikasi Dapodik versi 2023 A, B, dan C Nah kenapa harus di-uninstall atau kenapa harus dicopot Nah hal ini dilakukan untuk barangkali ada diantara bapak ibu dan teman-teman Yang tidak bisa menginstall aplikasi pack Dapodik versi 2023 D Nah ketika di-install akan muncul misalnya ya Mengalami muncul aplikasi anda sudah ter-install atau aplikasi anda sudah terlalu lama misalnya Nah tentu kita harus menginstall aplikasi Dapodik versi installer Nah sebelum menginstallnya untuk bisa terpasang Bapak ibu harus menginstall aplikasi Dapodik sebelumnya Baik versi 2023 A, B, atau C Nah oleh karenanya bapak ibu Mudah-mudahan panduan ini bermanfaat silahkan di-like dan di-subscribe tentunya Bapak ibu dan teman-teman sekalian Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Nah uninstall ini hanya dilakukan apabila bapak ibu tidak bisa menginstall pack aplikasi Dapodik versi 2023 D Tapi kalau misalnya bisa tidak usah ya bapak ibu Nah hal ini ada beberapa yang mengalami ketika di-install packnya versi 2023 D Tidak berjalan ataupun muncul notifikasi Aplikasinya sudah terlalu lama Padahal masih 2023 C Nah oleh karenanya Solusi alternatif terakhir adalah melakukan install ulang Dapodiknya Versi 2023 D yang installer Nah agar berjalan dengan baik proses installnya Maka di laptopnya atau di PCnya harus kosong atau harus bersih dari aplikasi Dapodik versi sebelumnya Misalnya 2023 A, B, atau C Nah caranya bapak ibu untuk melakukan pengosongan ataupun cara membersihkan laptop atau komputernya dari aplikasi Dapodik versi sebelumnya Silahkan bapak ibu buka kontrol panel kemudian bapak ibu lakukan proses uninstall Sekarang langsung saja kita praktek ya Nah silahkan bapak ibu di tombol shoot boleh ya Di tombol yang lain juga boleh ketikan saja kontrol panel seperti ini Kita pilih kontrol panel Kemudian bapak ibu setelah pilih kontrol panel Pilih program Program uninstall program dipilih saja uninstall program Kemudian cari Dapodik versi 2023 A Ya baik A, B, C, atau C ya A, B, atau C Nah disini saya pakai 2023 A Kita install saja seperti ini Pilih uninstall Pilih yes Apakah anda yakin ingin menghapus Dapodik besar semua komponennya Klik yes Kita tunggu proses pelepasannya selesai Nah setelah ini bapak ibu Setelah Dapodiknya berhasil diuninstall Silahkan bapak ibu merestart ulang komputernya Di restart Setelah di restart baru install aplikasi Dapodik versi installer 2023 D Silahkan bapak ibu Nah seperti itu Nah setelah ini langsung saja bapak ibu klik yes untuk merestart Baru nanti install lagi Nah itulah bapak ibu cara untuk menginstall aplikasi Dapodik versi 2023 A, B, atau C Untuk bapak ibu yang mengalami kesulitan Dalam menginstall aplikasi Dapodik versi packnya 2023 Nah setelah itu baru bapak ibu install yang versi install Baik bapak ibu demikian yang bisa saya bagikan Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati